Provinsi Papua tak hanya disibukan dengan persiapan sebagai tuan rumah pekan olahraga nasional PON20, tapi juga perhelatan pekan paralimpik nasional PEPARNAS 16. Panitia besar PB PEPARNAS saat ini tengah menggenjot berbagai persiapan. Untuk memperlancar persiapan penyelenggaraan PEPARNAS di Papua, Sekretaris Daerah Papua dan C. Julian Flasi selasa 8 Juni menyerahkan bantuan dana hibah sebesar 500 miliar rupiah, bersumber dari APBD untuk 10 bidang PEPARNAS. Dana hibah tersebut guna mensukseskan penyelenggaraan pekan paralimpik nasional yang akan digelar 2 hingga 15 November mendatang, diikuti 34 provinsi di Indonesia. Sekda berharap agar Panitia besar PEPARNAS dapat mengelola anggaran dengan baik, dan pelaksanaan PEPARNAS tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Sekda meyakinkan masyarakat Papua siap menyambut seluruh kontingen dengan atlet-atlet terbaik tanah air. Ini kita urus event prestasi, ini pesta event prestasi, adu prestasi. Sekda menambahkan Papua selaku penyelenggara terus berbenah untuk mensukseskan ajang 4 tahunan tersebut. Sebanyak 12 cabur siap dipertandingkan, dan sebanyak 275 atlet dan ofisial dari seluruh provinsi Indonesia akan mengikuti perhelatan olahraga pekan paralimpik nasional ke-16 bulan November mendatang. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Tantor Berita Antara mewartakan.